Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah Sudah sore Ini Selamat menikmati 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 Dan jadi makanan khas, kalau kelombok ya cobain ayam kaliwang. Ayamnya itu asalnya dari ayam kampung yang masih muda, makanya jangan heran kalau kita pesen satu pun ukurannya kecil-kecil, dimakannya sendiri gitu, kalau berdua nggak kenyang. Terus nanti side dishnya itu ada pelcing kangkung sama beberuk terong, ini udah satu paket, eh nggak ada pelcing kangkung kita pesen lagi tapi beberuk terongnya gratis. Ini sedap banget sih. Meskipun warnanya merah-merah gini ya, pedesnya nggak terlalu kok, apa namanya, masih bisa ditolerir, patokannya gampang, si Keanu tuh doyan, artinya masih bisa masuk ke mulutnya dia gitu, berarti itu nggak cukup pedes gitu, nggak pedes-pedes banget. Minimnya panas banget, ini goreng dulu. Panas deh, baru matang itu deh. Hah? Baru matang. Dan mumpung di kolom, di kolom, di kolom, di kolom. Dan mumpung di kota, kita juga mampir ke Rondri. Ini rahasianya, kenapa baju yang kita bawa cukup buat 2 minggu perjalanan. Emang ada tuh setiap trip Kita satu hari Dialokasikan untuk Nyuci gitu, laundry lah terutama Karena apalagi Kalau kita mampir di kota-kota besar Kayak gini kan, pasti ada tuh laundry yang Ya sehari kelar, kita masukin sekarang, besok juga selesai Kita trip panjang Lebih dari seminggu gitu, dua minggu Kita pasti ada waktu Kita mampir di kota ini, berarti kita masukin nih Laundrian, besok kita mau berangkat Meninggalkan kota itu Sambil ambil tuh pakaian yang udah bersih Dicuci di laundry, gitu deh ceritanya Mumpung juga Mumpung ada di Mataram dan waktunya agak luang Kita kesampean Cita-citanya ketemu Om Cungit Mampir ke rumahnya Om Cungit ini temen lama Mama Yosi Sejak masih jadi mahasiswa dulu Wah berarti kan udah puluhan tahun ya Gitu Nggak satu kampus padahal Ketemunya cuma gara-gara seneng manjat Baik itu panjat dinding Maupun panjat dinding Makanya jangan heran nih Ini di rumah Om Cungit ada dinding panjat Yang bisa digunakan sama anak-anak Om Cungit tuh punya dua anak Dan anak-anaknya diajarin manjat juga Sampai sekarang udah berumah tangga Beranak pinak gitu Kita berteman baik Kalau misalnya lagi ke Mataram Pasti ngontak Di luar bisa ketemu apa enggak ya Apalagi keluarga Om Cungit tuh Dan istrinya nih Tante Lina Sama-sama suka camping Dan suka petualangan Di sini ketemu juga nih Keluarga Om Eri dan Tante Dia Mereka berdua sama-sama suka camping Dan touring Dan ternyata Tante Dia ini Rumahnya juga di Depok Ya ampun kan ya circle-nya Mereka dulu tinggal di Lombok Tapi pindah tugas Akhirnya tinggal di Depok Dan ternyata mereka kenalan Saudara kami yang di Lombok Yang kita tempatin Yang kita numpang nginep Ketemunya justru di rumah Om Cungit Om Cungit sama Om Eri ini Aktivis camper van Indonesia di Lombok Jadinya obrolan malam itu Kita malah banyak sharing lokasi camping Eh udah pernah kesini belum Udah pernah kesini belum Terus kalau di Lombok Bagusnya kesini Justru kita baru dapet Masukan sekarang saat Harinya memang udah Mepet hari kita di Lombok Ya tapi gak apa-apa lah ya Itu ada alesan Buat nanti kalau kita ke Lombok lagi Kita abisin tuh listnya Yang dikasih sama Om Cungit Sama Om Eri Besok harinya Niat beresin Pajero Akhirnya tercapai Pertama Ke bengkel variasi Ngencengin baut-baut tenda Sama ganti wafer Yang kemarin cepet patah Terus Baru udah cuci mobil Biar gak buluk-buluk amat Itu mobilnya Kesian banget kan Biar gak buluk-buluk amat Ternyata Selesai beli es krim Waktu masih cukup panjang Sebelum hari gelap Kemarin sih Tanpa dia sempet sonding kan Istri Om Eri itu Ngajak ke pantai Buat nyobain surfing Nama pantainya Selong Belanak Kalau liat waktu Masih cukup nih Kita surfing sare-sare Mampir dulu deh Sebelum Kita nyebrang kembali Ternyata Takkan terlupa Radio Mataram nih Lagu-lagunya mungkin di semua Takkan sini Di sekolah Lagu yang berbesar Ikuti terus Ajak anak Di perjalanan berikutnya Assalamualaikum Soalnya ini deket UNRAM Karena mama kan Rasanya lama di UNRAM UNRAM tau lah Universitas Mataram Taman Malombok OJK Taman Malombok OJK Apa sih? Malomba Malomba OJK Ini kemarin kita lihat OJK Otoritas Dasar Keuangan Kok agak-agak mau jempol ya Oh selamat menikmati selamat menikmati